Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Solehuddin dari Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Maaf saya mau bertanya Bagaimana hukum saham dalam Islam? Terima kasih Saham, saham itu kan masuk wilayah jual beli Jual beli saham barangkali begitu Jual beli itu kan ada syaratnya Barangnya ada halal Syarat-syaratnya Bisa diserah terimakan Itu kan syarat transaksi jual beli yang jelas Pembahasan saham adalah Kalau karena masuk wilayah transaksi Maka yang harus diperhatikan adalah Syarat-syarat di dalam transaksi Kalau transaksi yang benar, sahamnya benar Yang dijual benar, sahamnya benar Kalau yang dijual benar, maka transaksinya benar Jadi begini Saham itu gambar miniaturnya begini loh ya Gambar kecilnya saham itu begini Ada sebuah toko Tokonya toko halal Toko baju, baju muslim, baju ini Toko minuman Itu yang punya 4 orang Dulu waktu membuat toko itu Modalnya adalah semuanya 100 juta, 100 juta Berarti nilainya berapa? 400 juta Kemudian toko ini berkembang Menjadi toko gede Tak tahunya toko itu nilainya menjadi berapa? 4 miliar Berarti setiap satu orang punya berapa? 1 1 miliar Nah, 1 miliar itu Seperempat itu adalah sahamnya Bagian daripada dia Bagian daripada salah satu orang Jadi 4 Nah, kalau ternyata salah satunya ini ingin menjual sahamnya Menjual bagiannya Sah dijual Jadi dari toko ini sudah dikira-kira Bahasanya nilainya berapa? 4 mil Miliar Saya mau lepas deh Karena saya mau pergi ke akhirat Barangkali Mau pergi kemana? Saya jual ini sahamnya Mau saya jual saham saya Berapa dijual? Dijual 1 mil Miliar Maka ada orang membeli Membelinya sah Transaksinya jelas ya Orangnya jelas Barangnya jelas Tokonya jelas Dan yang dijual belikan adalah halal Maka kemudian ada orang lain yang membeli Kemudian masuk Orang baru masuk Maka ini menjual saham Dalam sebuah perusahaan juga kurang lebih seperti itu Sebuah perusahaan ada sahamnya Mungkin anggap-anggap saja 100 100 dibagi 1, 1, 1 sampai 100 Saya membeli 4 atau 5 Misalnya itu saham bagian saja Maka dikembalikan kepada Cara transaksi Kalau barangnya benar Toko Perusahaannya yang selanjutnya kan di Bursa Efek Atau perusahaan-perusaha saham itu Kalau memang perusahaannya benar Nah perusahaan ini jual minuman keras misalnya Anda tidak tahu apa yang dijual belikan Satu Kemudian Anda tidak tahu orangnya benar tidak Kadang-kadang yang menjual tidak punya dia Hanya punya cerita saja Lalu Anda ikut-ikutan Anda jual beli apa ini? Bergengsi keren Main saham Nyungsep nanti di akhirat Kalau kisahnya ada sesuatu yang jelas Barangnya jelas Itu kan bukan barang yang dijual Apakah sertifikat-sertifikat atau apa begitu loh Jadi sebuah perusahaan apa Akan menjual sahamnya Ini yang mengerti tentang ekonomi Tolong jelaskan ini kalau salah Ini gambarannya Gambar ringannya Jadi diperjual belikan Dijual belikan Tentunya disini harus cara jual belinya Barangnya benar adanya Perusahaannya bukan perusahaan Apa namanya? Perusahaan palsu Hanya membuat perusahaan ada ininya Wah hal Perusahaannya benar Perusahaannya adalah memproduksi sesuatu yang halal Kemudian cara serah terimanya adalah benar Maka itu sah-sah saja Tapi kalau Anda tidak tahu apa-apa Menjadi tidak dibenarkan Anda beli apa sih? Kadang yang ikut main disitu Bukan orang yang memiliki saham Bahkan yang namanya saham Bisa saja dipermainkan Tak tahunya apa Nanti dibikin pusing Nanti orang-orang perusahaan gedenya Itu perusahaan gedenya Memjadikan bagaimana saham yang sudah dijual nanti Bisa turun Sehingga orang pada ketakutan Jual lagi kepada dia Dibeli dengan murah Untunglah yang gede Yang kecil nyungsep Anda nyungsep Atau ini adalah rootnya dalam dunia persahaman Maka pada dasarnya Jual beli saham itu adalah ada Asalkan terpenuhi syarat-syarat transaksi jual beli Barangnya ada Barangnya halal Diserah terimakan Yang menjual adalah pemiliknya Kalau yang menjual buah pemiliknya tidak sah Jika yang dijual perusahaan haram juga tidak sah Jika serah terimanya tidak jelas juga tidak sah Itu adalah urusan saham Seperti itu Mohon bagi pakar-pakar Mohon yang mengerti ekonomi Dikembangkan masalah ini Jangan mentang-mentang jual beli Yang penting saya bayar Kemudian saya Bahkan jual belinya benar Barang tidak usah saham Anda jual beli dengan seseorang Anda bayari Dan duit barang Anda terima Belum tentu halal kok Kenapa? Yang dijual adalah minuman keras Anda tahu tidak pabriknya itu pabrik apa sih yang di sana itu? Perusahaannya apa yang di sana itu? Harus tahu kehalalannya Jangan hanya main saham Internet Main saham Ngajak main saham Mengerti bangkrut Nangis lah dia Bangkrut di dunia tidak seberapa Tapi bangkrut di akhirat itu Dengan transaksi yang haram Itu menjadikan kita terseksa Wallahu alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.